Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Cipitas Akademika dan para pecinta ilmu Kali ini aku akan mempresentasikan materi yang berjudul Biografi 4 Imam Mazhab Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Shafi'i, dan Imam Hambali Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya teman-teman Agar kita bisa saling berbagi ilmu Next Imam Hanafi, Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mahan Attaimi Lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi Meninggal di Bagdad, Irak tahun 148 Hijriah atau 767 Masehi Merupakan pendiri Mazhab Yurisprodensi Islam Hanafi Abu Hanifah kecil sering mendampingi ayahnya berdagang sutra Namun tidak seperti pedagang lainnya, Abu Hanifah memiliki kebiasaan pergi ke Masjid Kufah Karena kecerdasannya yang gemilang, ia mampu menghafal Al-Quran serta ribuan hadis Abu Hanifah melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, tauhid, dan metafisika Menghadiri kajian hadis dan periwayatannya sehingga ia mampu andil besar dalam bidang ini Setelah Abu Hanifah menjelajahi bidang-bidang keilmuan, ia memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajiannya Selama 18 tahun, Abu Hanifah berguru pada Sheikh Hamad bin Abu Sulaiman Saat itu ia masih berusia 22 tahun Karena dianggap telah cukup, ia mencari waktu yang tepat untuk mandiri Namun setiap kali ia mencoba lepas dari gurunya, ia merasa bahwa ia masih membutuhkannya Imam Malik Malik Ibn Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas Beliau lahir di Madinah pada tahun 714 Masehi atau 93 Hijriah Meninggal tahun 800 Masehi atau 179 Hijriah Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadis Serta pendiri mazhab Maliki Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya Suatu waktu ia pernah dibacakan 31 buah hadis Rasulullah Dan mampu mengulanginya dengan baik dan benar Tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu Beliau menyusun kitab Al-Muatok Dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 7 ahli fikih Madinah Imam Malik diketahui jarang sekali keluar dari kota Madinah Ia memilih menyibukkan diri dengan mengajar dan berdakwah di kota tempat Rasulullah wafat tersebut Beliau sesekali keluar kota Madinah untuk melakukan ritual ibadah haji di kota Mekah Imam Shafi'i Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Shafi'i Al-Muatolibi Al-Quraishi Juga dikenal sebagai Imam Shafi'i Beliau lahir di Askelon Gaza Palestina tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi Meninggal di Fustad Mesir tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi Beliau merupakan seorang mufti besar sunni Islam Dan juga pendiri mazhab Shafi'i Tergolong kerabat dari Rasulullah Ia termasuk dalam Bani Muttalib Yaitu keturunan dari Al-Muttalib Saudara dari Hashim yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW Saat usia 13 tahun Imam Shafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah Untuk berguru kepada ulama besar saat itu Yaitu Imam Malik Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak Untuk berguru kepada murid-murid Imam Hanafi di sana Imam Shafi'i mempunyai dua dasar yang berbeda untuk mazhab Shafi'i Yaitu Qaulun Kadim dan Qaulun Jadid Dasar-dasar mazhab Shafi'i dapat dilihat dalam kitab Usul Fikih Ar-Risalah dan kitab Al-Um Di dalam kitab-kitab tersebut Imam Shafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya Serta beberapa contoh merumuskan hukum Fariyah Atau yang bersifat cabang Imam Hambali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al-Baghdadi Dikenal juga sebagai Imam Hambali Beliau lahir di Meri, Turmenistan Tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi Meninggal di Baghdad, Irak tahun 244 Hijriah atau 855 Masehi Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al-Quran Hingga ia hafal pada usia 15 tahun Ia juga mahir baca tulis dengan sempurna Hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya Lalu ia memulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15an tahun itu pula Imam Ahmad bin Hambal berguru pada banyak ulama Jumlahnya lebih dari 280 yang tersebar di berbagai negeri Seperti Mekah, Kufah, Basroh, Bagdad, Yemen dan negeri-negeri lainnya Dalam karya beliau menulis kitab Al-Musnad Al-Kabir Yang termasuk sebesar-besar kitab Al-Musnad dan sebaik-baiknya karangan beliau Dan sebaik-baiknya penelitian hadis Kitab Al-Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadis Dalam karya beliau menulis kitab Al-Musnad Al-Kabir Yang termasuk sebesar-besarnya kitab Al-Musnad dan sebaik-baiknya karangan beliau Dan sebaik-baiknya penelitian hadis Ia tidak memasukkan ke dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujah Kitab ustrad ini bersih lebih dari 25 ribu hadis Oke sekian presentasi dari saya Terima kasih telah menyimak Sekian dan terima kasih Jangan lupa subscribe, like, and share Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati